Halo, apa kabar teman-teman kelas BIPA, Indonesian Language for Forerunners? Baik-baik saja ya, I hope everyone is in a good condition, semoga semua semantiasa dalam keadaan sehat, wawafiat, amin, nirubal, alamin. Assalamualaikum, you are now with Ibu Beta with more lessons on BIPA, Indonesian Language for Forerunners. Kali ini kita akan belajar tentang nama-nama hari dan bulan, days of the week and months of the year in Indonesian language. Oke, so this lesson encourages you to say nama-nama hari dan bulan, days of the week and months of the year in Indonesian language. Oke, are you ready? Ayo kita mulai. Baik, ini adalah nama-nama hari dalam bahasa Indonesia, days of the week in Indonesian language. So, how many days are there in one week? Ada berapa hari dalam satu minggu? Semua tahu ya, ada 7. 7 hari dalam satu minggu. Apa saja ya, nama-nama hari dalam satu minggu? Ada 7 ya, kita mulai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ada 7 hari dalam satu minggu. Kalian ucapkan ya, ikuti setelah Ibu Beta. Oke, perhatikan cara pengucapan ya. Ya, pay attention to the pronunciation. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagus sekali, terima kasih ya. Jadi, Senin sampai dengan Minggu. Kalian lihat, ini dia. Senin. You don't have the English words for each word ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nama-nama hari dalam satu minggu. Mari kita lihat contohnya. Let's take a look at the example of some sentences we have after this. Kegiatan sehari-hari. Daily activities. Upacara bendera. Upacara bendera. This is the example of the sentence. Pada hari Senin, anak-anak sekolah mengikuti upacara bendera. This is what usually students do, ya. On Mondays. Every Monday. Pada hari Senin, Anak-anak sekolah mengikuti upacara bendera. Contoh yang kedua. Ini teman-teman yang teman-teman lakukan saat belajar di UPT Bahasa. Belajar. Study. Or learn. Belajar di UPT Bahasa. Studying at Language Center. Mari kita baca contohnya ya. Let's shoot out the example. Pada hari Selasa, Mahasiswa BIPA Belajar Bahasa Indonesia Di UPT Bahasa. Universitas 11 Maret. Oke. Belajar Bahasa Indonesia. Pada hari apa? Selasa. Ya. Kita lanjutkan ya. Ya. This is another example for you. You're saying Days of the week. Jum'at. What is Jum'at? Ya. Jum'at Friday. Beribadah. Praying. This is what you are going to see or to have been on Friday. You will see many, especially males, Muslims. Ya. They will go to masjid in the afternoon. Ya. Beribadah. Ibadah. Ibadah. Apa? Sholat Jum'at. Pada hari Jum'at, Orang Islam beribadah di masjid. Pada hari Jum'at, Orang Islam beribadah di masjid. Khususnya untuk, ya, orang laki-laki. Beribadah. Pray. Nah, ini dia. Ya, sekarang saya tanya teman-teman. Ya, this is a question for you. What is the day? What day is it? What day is it? Today. Ya. Ini hari apa? Ini hari apa? Ini hari Rabu. Ya. Today is Wednesday. Today. Ini. Ya, hari ini. Ya. You can say, ini hari apa? Ini hari Rabu. Today. What about tomorrow? Tomorrow? Besok. Besok hari apa? Hari ini hari Rabu. Besok hari apa? Setelah Rabu? After Wednesday, we have Kamis. Ya. Thursday. Kamis. Besok hari Kamis. Hari ini Rabu. Besok hari Kamis. What about the day after tomorrow? The word we have is Lusa. Lusa. Ya. Hari ini hari Rabu. What about the day after tomorrow? Ya. Tomorrow is Kamis. Ya. Lusa hari Jumat. Hari ini hari Rabu. Besok hari Kamis. Lusa hari Jumat. Jelas ya? Bagus sekali. Jelas. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Coba kita lihat di sini. Ya. Ucapkan bersama Ibu Beta. Ya. Kalian bisa ulangi. Ulangi. Repeat after me. Ya. hari Jumat. Kemarin. Besok. Lusa. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Ya. Kita lanjutkan ya. Selain nama-nama hari, kita juga harus tahu tentang nama-nama bulan dalam satu tahun. Names of the months. Well, months of the year. Kita mulai dari Januari. Hampir mirip dengan bahasa Inggris. Ya. Hanya saja pengucapannya or spellingnya. Ya. So, we have pronunciation and spelling. Which are a bit different with English, ya. We are a bit different, ya. Kita lihat ya. Saya bacakan. Januari. Februari. Maret. April. May. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. November. Desember. Ada berapa bulan dalam satu tahun? How many months in the year? Ada 12. 10 tambah 2. 12. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya dengan menggunakan month of the year. Nama-nama bulan. Hari ribur. Holiday. Ya. Hari kemerdekaan Indonesia. This is one of the national day. Ya. That students will have holiday. You don't need to go to school to study. Hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Independence Day. Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Let's take look at the example of the sentence ya. Kita baca kalimatnya. Ok. Tanggal 17 Agustus adalah hari libur nasional. Bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ulangi ya. Tanggal 17 Agustus adalah hari libur nasional. Bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus. What about in your country? Ya. Tanggal berapa hari kemerdekaan negara kalian? Masing-masing punya tanggal sendiri ya. Nih. Ini dia hari kemerdekaan. Kapan hari kemerdekaan di negara kalian? Kalian bisa sebutkan tanggal. Dan juga sebutkan bulan. Kita praktekkan lagi ya. Silahkan ulangi setelah ibu beta. Oke. Januari. Januari. Februari. Maret. April. Mei. Juni. Agus. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Bagus. Bagus. Itu tadi nama-nama bulan. 12 bulan ya. Dalam 1 tahun. Oke. Akhirnya. Ini tadi pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini. Sudah berakhir. This is the end of our lesson today. Terima kasih semua. Sudah belajar. Bersama ibu beta. Sudah menyimat. Sampai jumpa. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.